Kita beralih ke informasi wisata pemirsa eksotika Kawah Ijen dan sumber kehidupan dari belerang selalu menghipnotis wisatawan. Jalur pendakian dengan tancakan terjel sejauh 3 km tidak menyerdekat niat wisatawan untuk menyaksikan persona alam ini. Taman wisata alam Kawah Gunung Ijen yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini tak pernah sepi pengunjung. Untuk menuju Kawah Ijen, rata-rata pengunjung mulai mendaki tengah malam agar bisa menikmati indahnya blue fire atau api biru yang muncul di celah-celah bongkahan belerang yang berada di bibir Kawah Ijen, tepatnya di dapur belerang. Tiba di puncak gunung, lelah mendaki seolah terbayar. Wisatawan langsung terhipnotis dengan panorama alam Kawah Ijen. Tanjakan terjel sejauh 3 km menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang tak kuat mendaki, tersedia jasa ojek troli yang memudahkan wisatawan untuk sampai ke puncak gunung tanpa harus lelah berjalan kaki. Tarif ojek troli antara Rp600 hingga Rp800 ribu dengan rute pulang pergi. Musim liburan ini pun menjadi berkah bagi para ojek troli. Trolli ini tadinya digunakan untuk memudahkan para penambang belerang mengangkut hasil tambangnya menuju tempat penimbangan. Namun, melihat peluang yang cukup menjanjikan. Para penambang memodifikasi trolinya menggunakan spon dan juga sandaran yang empuk, sehingga nyaman bagi wisatawan yang menggunakan jasa ojek troli. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainews melaporkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainews utomo, Ainews utomo. Terima kasih.